Jalan melawan Meksiko, Timnas Indonesia U19 cetak sejarah, Zenan Radoncik berkomentar bawa-bawa nama Indra Safri. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe, like channel ini dulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia setiap hari. Kabar memejutkan dari Sepak Bola Indonesia, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan mantan juara Piala Dunia U22 2018 Timnas Ghana. Timnas U19 Indonesia berhasil meraih poin perdana dalam turnamen Toulon 2022 di Perancis. Zenan Radoncik, percaya diri Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Toulon Coup 2022. Ia melihat ketika para pemain tiba di lapangan, setiap tim memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan ini membuka peluang Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Toulon Coup 2022. Jika ingin lolos ke semifinal Toulon Coup 2022 lewat jalur juara grup, Timnas Indonesia U19 wajib menang atas Meksiko. Selain itu, Timnas Indonesia U19 juga wajib berharap di laga lain Venezuela tumbang dari Ghana, setidaknya dengan skor 0-2. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Meksiko pada tanggal 5 Juni tahun 2022. Timnas Indonesia U19 mencetak kemenangan bersejarah atas Timnas Ghana U20 di Magde Kedua Grup Betulon Coup 2022, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 malam WIB. Kemenangan 1-0 via gol yang dilesatkan Raka Cahyana pada menit 57, membuat Timnas Indonesia U19 mengemas kemenangan perdana di sepanjang keikut sertaan mereka di Ajang Toulon Perancis. Hasil ini cukup memuaskan, karena Timnas Indonesia U19 selama ini belum pernah menang di Ajang Toulon Perancis, terakhir kali Indonesia berada dalam aswahan pelatih Indra Safri pada 2017. Timnas Indonesia U19 selalu kalah dalam 3 pertandingan fase grup. Saat itu Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Brazil, ditumbangkan 0-2 oleh Republik Ceko dan dikandaskan Skotlandia 1-2. Kemudian, edisi kedua keikut sertaan Timnas Indonesia U19 di Tulon Coup tersaji tahun ini. Ini adalah hasil cukup bagus, Timnas Indonesia U19 ada peningkatan dibandingkan waktu dilatih oleh Indra Safri. Saya juga berterima kasih kepada pelatih Sintayong yang selalu memantau perkembangan Timnas Indonesia U19 selama di Perancis, tegas Radon Sik. Ketika Anda dihadapkan dengan laga yang sulit, ketika lawan Anda merupakan tim yang kuat, terus melakukan pressing. Namun, kami tetap tampil tenang. Saya meminta pemain tetap kompak, tetap terkoneksi dan memainkan bola-bola bawah. Kami terus-menerus ditekan, tapi juga membuat beberapa peluang. Saya menargetkan kemenangan, saya sangat percaya diri. Kami membidik tiket ke semifinal setelah mencetak sejarah untuk Indonesia, tutup asisten Sintayong di Timnas Indonesia ini. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!